Jajaran kepolisian daerah Jawa Timur belusukan untuk membagikan bantuan berupa sembako kepada warga di Surabaya. Upaya ini dilakukan untuk meringankan beban warga yang terdampak PPKM level 4. Jajaran kepolisian daerah Jawa Timur melaksanakan patroli berskala besar di kota Surabaya. Sasarannya adalah daerah yang rawan terjadi gangguan keamanan dan ketertibaan masyarakat. Target operasinya adalah warga yang tidak mematuhi aturan PPKM level 4 yang saat ini sedang berlangsung di kota Surabaya. Sembari berpatroli, Kapolda Jawa Timur Irjen Polniko Afinta juga membagikan sembako dan paket bantuan kepada warga yang terdampak PPKM level 4 di Surabaya. Di Jawa Timur, sebanyak 195 ton beras dari Kapolri dibagikan kepada warga oleh Polda Jawa Timur. Kami memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak PPKM. Hal ini dikerjakan secara serentak seluruh jajaran di Polda Jawa Timur oleh para Kapolres. Kami mengharapkan kepada masyarakat dalam masa-masa yang sulit ini bersinergi dengan seluruh aparat termasuk polisi. Pembagian bantuan sosial oleh kepolisian ini mendapatkan antusias warga. Warga senang karena bantuan dari polisi dapat meringankan beban hidup selama pandemi COVID-19. Ini dapat bantuan beras, Pak. Terima kasih. Ini ya, kan keadaan susah. Ibu, jualan apa gimana, Bu? Ya, nggak jualan, ikutin anak saya. Dapat berapa itu, Bu? Ini nggak tahu, berapa 35, ya, Pak? 5 milion. Membantu sekali nih, Bu, ya? Nah, membantu, ya, Bu. Kedrup. Kedrup, ya. Kedrupnya kenapa, Pak? Pembeli, nggak ada. Ya, Pak. Jaminan terbatas. Sementara saya jualan, kan jam 6, bukannya. Kanung butuhku ini tutup. Jam 8, itu tadi. Berdasarkan instruksi Kapolri, total sebanyak 475.420 paket bantuan sosial akan didistribusikan kepada warga Indonesia yang terdampak pandemi COVID-19. Bantuan sosial akan terus digelar oleh kepolisian selama pandemi COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, Ainews, melaporkan. Terima kasih.